Pemudik Penyekatan pencegahan pemudik terus dilakukan oleh Polres Sukabumi di Posko Penyekatan Benda Kejamatan Jujuruk Perbatasan Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Berbagai macam cara terus dilakukan untuk mencegah pemudik mulai dari pemeriksaan identitas, dokumen hasil rapi dan antigen, hingga penjagaan ketat di jalur tikus Sukabumi Bogor. Verkopimda Kebupaten Sukabumi dan Polres Sukabumi juga melakukan pemasangan dua jenis stiker yang berbeda untuk membedakan antara pemudik dengan warga asli Sukabumi. Pengendara yang identitasnya sudah diperiksa di Posko Penyekatan, maka kendaraannya akan dipasang stiker. Sesuai KTP yang diperiksa, untuk warga asli Sukabumi kendaraannya akan dipasang stiker berwarna hijau bertuliskan SKBM dan ada tiga lambang Kodam Siliwangi, Polda Jabar, serta Pemda Kabupaten Sukabumi. Sementara pengendara yang terindikasi akan mudik dan KTP-nya bukan warga Sukabumi, kendaraannya akan dipasang stiker berwarna merah dengan tulisan OKL dan kendaraannya akan diputar balik. Cara ini pun agar memudahkan petugas untuk membedakan mana kendaraan yang harus diputar balik dan mana kendaraan yang diloloskan dari penyekatan. Ini adalah inovasi dari Forkopimda, Kabupaten Sukabumi, Pak Bupati, saya, Pak Dandim. Jadi kita ingin melindungi warga Sukabumi, yang asli warga Sukabumi. Kita berikan stiker itu, kita mengadopsi seperti layaknya masyarakat di komplek. Jadi kita ini yang mengamankan, kita tahu oh itu warga kita, warga kita pun kita cegah untuk keluar. Justru dengan stiker itu melindungi juga warga Sukabumi.